Saudara, bagi Anda mungkin yang sedang melakukan libur lebaran di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin Anda bisa mendatangi Benteng Frederburg. Karena tak hanya berwisata, di benteng ini wisatawan juga bisa menambah pengetahuan peristiwa bersejarah di kota Yogyakarta. Jalan-jalan di Yogyakarta saatnya kita menikmati wisatanya. Salah satunya tempat yang saya datangnya ini, Museum Benteng Frederburg Yogyakarta. Penasaran dengan apa yang ada di dalamnya? Karena museum ini adalah saksi sejarah Yogyakarta dari dulu hingga sekarang ini. Yuk kita lihat apa saja fasilitas Museum Benteng Frederburg ini. Ikuti perjalanan saya selengkapnya. Museum Benteng Frederburg dibangun sekitar tahun 1750-an. Pasca Perjanjian Gyanti yang akhirnya memisahkan Kesultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Museum dulu berfungsi sebagai benteng pertahanan yang dibangun Belanda karena kekhawatiran Belanda akan kemajuan keraton Yogyakarta pada masa itu. Benteng dimanfaatkan untuk memantau aktivitas keraton jika ada pergerakan yang bisa merugikan Belanda. Benteng ini sebetulnya didirikan pada tahun 1756. Jadi sejaman dengan berdirinya keraton. Nah alasan pendirian itu adalah karena Belanda waktu itu merasa khawatir karena ini kok keraton Kasultanan Yogyakarta menjadi berkembang bagus sekali. Jangan-jangan nanti setelah perjanjian Gyanti kemarin berani lagi dengan Belanda. Makanya dibangunlah benteng itu untuk mengawasi keraton. 1785 baru mengarah ke Sempurna dan dinamakan Rustenburg. Kemudian nama itu berganti nama sekitar awal abad 19, jadi 1800-an itu diganti menjadi Fredeburg. Kalau Rustenburg tadi artinya adalah benteng peristirahatan, kalau Fredeburg adalah benteng perdamaian. Berbagai fasilitas menarik ada di sini. Mulai dari pameran diorama yang mengisahkan berbagai kejadian penting di Yogyakarta yang berdampak secara nasional. Kemudian ada diorama tentang perjuangan pangeran di Ponegoro. Rapat Budi Utomo pertama kali hingga penetapan hari penting bagi perempuan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hari Indonesia. Peristiwa yang didioramakan di Benteng ini, Museum Benteng Fredeburg Jakarta ini adalah terjadinya di Jogja tetapi memiliki dampak yang nasional. Karena Museum Benteng ini meskipun ini ada di Jogja, itu lingkup kajiannya itu nasional. Museum Benteng Fredeburg juga berinovasi dengan pameran secara digital. Sungguhan audiovisual tentang sejarah menambah pengalaman berwisata sejarah bagi para pengunjung. Inovasi ini dipilih untuk menarik perhatian pengunjung agar tak bosan dengan cerita sejarah. Tak hanya inovasi futuristik, Museum Benteng Fredeburg juga memiliki spot ramah anak. Dream Corner menjadi tempat favorit anak-anak yang berkunjung di sini. Setelah belajar sejarah, anak-anak bisa belajar soal gambaran profesi atau cita-cita mereka dengan menggambar hingga mewarnai. Jika Anda ingin berkunjung ke Museum Benteng Fredeburg, tak perlu meroboh ke cek dalam karena harganya ramah di kantong. Harga tiketnya mulai dari Rp3.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Sini di lapangan, Herwi Dodo, Kompas TV, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.